Asyikubillah, menyukutukan Allah, ini yang paling menjijikan, yang harus dijauhi, dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala, namun subhanallah, dosa ini, di zaman sekarang, di tengah kaum muslimin, dianggap hal yang sepenik, hal yang biasa. Masih lebih jijik orang, masih lebih kaget, orang kalau dia mendengar bahwa si A, dia bunuh anak kandungnya sendiri, si B, dia bunuh orang tuanya sendiri, gempar kan? Iya. Bisa-bisa viral satu Indonesia. Si C, dia berzina dengan anak kandungnya sendiri, betul, itu semua dosa yang menjijikan, membunuh dosa yang sangat besar, berzina dosa yang sangat besar. Tapi kenapa, kalau ada yang menyembah saling Allah, dia menyemblih di pohon besar, dia memelihara di rumahnya yang namanya bocok-bocok, matang-matang, boy-boy, apalagi namanya, apapun istilahnya, yang diagungkan, dikasih sesajian di situ. Kenapa ketika seseorang melakukan pesta nelayan, dengan menyemblih sapi atau kerbau, kemudian kepalanya dipersembahkan kepada penjaga laut, menurut keyakinan mereka. Kenapa tidak ada atau sangat sedikit kaum muslimin yang jijik dengan perbuatan tersebut, yang mengingkari perbuatan tersebut. Kenapa tidak ada orang yang kaget? Ini dosa yang sangat besar. Mengalahkan dosanya yang tadi yang kita sebutkan, membunuh, berzina, merampok, memperkosa, sabu-sabu korupsi, itu semua masih di bawah tingkatannya. Dibanding kita menyemblih, melarung, memberikan sesajian, persembahan kepada jin-jin, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kurangnya tauhid kita. Iya, kurangnya tauhid kita. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin masih menyimpan di rumahnya, iya, benda-benda yang kita sebutkan tadi, arajam. Apalagi bocok-bocok, disimpan di rumahnya, diagungkan, diyakini. Itu adalah, ada di situ nenek moyangnya. Padahal hanya pecahan piring biasanya, botol-botol, dan macam-macamnya. Dikasih terus, dikasih terus.